ini udah latihan luar negeri kemana aja nih Jepang ya Jepang kalau di Asia tuh Filipin, Malaysia, Singapura, kalau ke Afrika, Abu Dhabi saya pernah Banyak banget Hong, Taiwan, Filipin, Myanmar, terus Uzbekistan, Kazakhstan Luar biasa Jadi itu enak ya, keluar negeri gratis sambil latihan, jalan-jalan sambil latihan Jodohnya ada kukul tenang? Kalau kukul tenang, kita nggak ada Oh berarti memang cuma khusus bantingan? Bantingan, ujian, patahan, sama skekan Jangan lupa, subscribe Jangan lupa, subscribe Kukul tenang, akhir kita berkaitan 다른 show Jaya Terima kasih haha! Haji Moella planted! Bikra Sinangby wakilhow... Bikra Sinangby wakilhow! Bikra Sinangby wakilhow!! Bikha Sinangby wakilhow... Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe berasal dari mana sih siapa pendirinya pendirinya itu Profesor Jigoro Karno Jigoro sensei Jigoro Karno yang dipanggil sensei apa namanya berasal dari negara Jepang berarti judul dari Jepang ya jadi temen enggak judul karate kempu itu menang-menang udah jadi hampir mirip gitu ya pengen nanya lagi ya eh ada tingkatan di apa judulnya pasti apa sama kayak karate gitu tingkatannya ya tingkatan dari sabuk-sabuk ada tingkatannya ada ada kayak QQ itu apa untuk sabuk yang paling dasar-sabuk pertama kali sabuk apa warna putih putih terus ke biru situ ada coklat biru coklat coklat baru ke dan hitam dan hitam berarti eh sabuk dasarnya itu tiga ya ya ada tiga ada tiga langsung ke dan hitam dan satu dulu dan satu dan dua dan tiga dan terus ada kira-kira naik tingkatnya itu berapa lama naik tingkat itu ada batasan waktu nggak ada ada batasan waktu tergantung dari kepengurusan kalau misalkan ada kenaikan nanti ada pemberitahuan ada pemberitahuan dari pusat gitu ya ini kalau kita ini biasanya kalau disilat enam bulan sekali hitam naik sabuk nah disini kalau ada pengen ikut latihan kemana kalau disini saya dari JIB klub klub ya ikut klub Judo Institute Bandung di Jalan Nemo gitu kalau di saya dulu pernah nge-vlog di Taekwondo jip juga tempat nama klubnya kalau ini jip jip judo di hebatンド anda. Oh J ya. Bukan G ya kalau sana tuh digib. Apa nama persatuan ya? persatuan judul seluruh Indonesia. PJSI. PJSI ya kalau silat ipsi sih PJSI kalau kita hahahahah nah ini pernah cedera nggak sih Ak..ii kalau cedera pernah.. использовать udah.. patah… coba ceritain deh gimana itu bisa dulu waktu saya mau ikut Porda Porda pertama 2006 itu 2006 seminggu mu saya mau tanding nah disitu saya latihan latihan ya tangan kena patah tangan patah ke tiban tiban lawan di pada saat persiapan Porda pada Porda Porda lagi pertandingan lagi apa persiapan tesi persiapan tapi sempat tanding belum 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 sempat seminggu lagi mu Porda jadi tanding aja nggak ikut nggak ikut nah inilah memang suka dukanya ya tapi itu memang udah resiko kita ya namanya bela diri yaitu pilihan kita walaupun kita mau cedera mau apa memang udah pilihan dan kita juga enggak enggak berpikir juga kita harus bakal cedera gitu ya tapi memang udah resiko kita ini udah latihan luar negeri kemana aja nih luar negeri ya Alhamdulillah Aduh mana ya banyak udah banyak hampir lupa nih Korea Jepang ya Jepang kalau di Asia tuh Filipin Malaysia Singapura udah kalau ke Afrika Abu Dhabi saya pernah banyak banget Taiwan Filipin Myanmar terus Uzbekistan Kajakstan luar biasa itu enak ya keluar negeri gratis saya sambil latihan jalan-jalan sambil latihan gitu ya tapi pelatihnya di sana orang luar apa orang kita tetep kalau latihan latihan misalkan ada orang luar di oh jadi latihan asing satu hati asing jadi kita latihan di sana ada mereka juga yang ngelatih kita gitu ya sharing dia jadi luar biasa ya prestasi Aishan ini ya udahlah nggak usah dibahas lagi masalah prestasinya kalau udah dapet rumah seperti ini berarti dia mas pon udah dan juga udah ikut beberapa kejuaraan internasional juga ya bahkan udah sering sekali ke luar negeri PC di luar gitu ya korea itu korea paling sering bisa 10 kali ini kesana kesana tuh udah 10 kalian korea jadi mau nanya kalau di luar itu pertandingan kira-kira yang berat itu siapa sih apa udah merata gimana ya merata sih sekarang udah merata luar biasa ya jadi memang udah merata pertandingannya aku langsung aja nih pengen dipraktekin pengen diajarin bantingan ini boleh boleh-boleh jadi temen-temen aku pengen diajarin Aishan ini bantingan judul ya ini ilmu loh ilmu sharing-sharing dan dibanting aja nggak papa nanti ya tapi jangan yang patal-patal banget yang dasar-dasar aja boleh ya Nah sekarang sebelum saya dibanting Aishan ini saya kayak dibantai kayak dibantai saya pengen aja nih sistem penilaiannya pertandingan penilaian itu ada itu ada apa namanya wajari sama ipong kalau wajari itu kita ngambil dua poin misalkan dapat satu wajari bantingan satu wajari bantingan itu wajar itu dia jatuhnya miring posisinya misalkan dibanting posisinya kayak gini nah miring begitu nah wajari misalkan kita dapat dua wajari berarti oh berarti kalau dapat dua kali seperti ini jatuhannya dia menang langsung kalau misalkan wajari satu nanti wajari satu kita-kita bisa teruskan dengan main bawah kunci kuncian bisa kuncian patahan sekikan bisa gitu Oh jadi misalkan jatuhnya seperti ini itu ada kelanjutan bisa kunci misalnya gini kalau dia menang misalkan kuncian itu ada waktu 20 detik batasnya sampai 20 detik baru dia ipong kalau misalkan kita ngambil patahan sama cekekan itu tergantung yang dicekek sama yang dipatahinnya misalkan kalau tidak nyerah ya kita sudah lanjutin sampai dia pingsan gitu nggak ada patusan waktu nggak ada kalau dia kalau di ini dicekek gini ya dicekek misalkan kalau dicekek gitu dia kelihatan sama wasit udah mukanya udah gudu-gudu baru dia stop itu wasit bisa memperhentikan langsung sendiri ya tapi itu gak terlalu ini ya apa kebanyakannya sih nepuknya kebanyakan nepuk yang kebanyakan pasti nepuknya poin yang paling cek itu ipong ipong itu dia seluruh ini nembel ke oh pada saat dibanting jatuhnya tuh punggung duluan punggung duluan jatuh langsung punggung gini itu langsung menang walaupun itu misalkan dalam 5 detik langsung menang iya langsung menang batas waktu tanning video tuh gimana batas waktunya cuman kalau untuk sekarang 4 menit sekarang 4 menit nah kalau nggak ada yang menang nambahnya yang menang kita lanjut golden squad sampai ya sampai waktu yang ada menang sehari-hari ya kalau gitu nggak mungkin ya pasti pasti ada yang menang ya pasti ada yang menang ini ya nambahan 10 menit paling nggak sampai lama-lama banget pasti ada langsung menang ya jadi judul ini dia bertandingnya dalam 4 menit ya 4 menit kalau nggak ada yang menang tapi kalau misalkan dibanting langsung punggung duluan itu langsung menang langsung menang walaupun itu 10 detik berapa detik ya jadi enaknya gitu ya kalau kita langsung menang tuh nggak perlu banyak luar tenaga air latihannya bertahun-tahun semangat 15 detik disangat waduh sakit banget deh latihannya bertahun-tahun sekali dibanting punggung langsung kalat sedih banget kita main cuma 4 menit 4 menit nah terus lagi nih pengen tanya nih di judonya ada pukul tendang kalau pukul tendang kita nggak ada oh berarti memang cuma khusus bantingan bantingan ujian patahan sama ekan jadi memang ujian dan patahnya memang benar-benar patahan loh jangan cuman omong patah aja memang patah ya patah ya patah jadi ada yang mesinnya nggak sering gitu ada yang patahan dia menahan nggak apa nggak nepung gitu nggak nepung gengsi gitu kan masing-masing lokasi memang kebanyakan di slok ya tapi aku jangan di slokin ini aja bantingannya yang standar-standar aja tapi nggak lapangin ilmu oke langsung aja praktek apa nama bandingan pertama untuk pertama saya ngambil batang gini masuk ambil patahan gini masuk ambil patahan gini masuk ambil patahan gini waaah ini tangannya ya ini tangannya ya tangannya bisa bisa dengan apa kuncian ini kuncian dasar ini ini kuncian dasar ya kalau misalkan ini terusnya ini 30 detik ini petesnya 30 detik eh 20 detik 20 detik 20 detik ga lepas-lepas berarti berhenti namanya Ipong jadi pada saat jatuhnya gini tadi dia bisa langsung dikunci ya bisa dikunci dengan 20 detik oke tapi kalau jatuhnya menang udah Ipong jadi ini namanya bantingan apa? Shionange Shionange aku pengen nanting ini gimana deh gimana deh ini masuk bisa ini ya harus dilanjutnya bisa dilanjut aja lah gitu ini memang bantingannya ya memang bener-bener natural ya kayak bukan kita ngikut-ngikut memang tenaga asli dari kita nih teknik gitu teknik jadi di judul bukan cuman belajar bantingan tapi jatuhan juga ya jatuhan itu kalau gak bisa jatuhan malah ya bisa patah ini kan kadang kita ngebanting nih ya ngebanting dia tangan tangannya dia bisa patah bisa patah jadi ini bantingan sederhana cuman berbahaya yang kedua? yang kedua ya biasa saya pakai juga pas perbandingan saya ini yang sering diandalkan ya ya tomenangnya 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 itu tentangan kaki di bawah tinggi-singgi tinggi-singgi ntar berarti ini megang ini ya? ya di sini megang parik saya lihat ini tenang bayang berarti itu langsung menang ya? mesung yang paling dipakai biasa yang mana? saya itu kata guru masih sebenarnya cuman ya karena ini tempatnya kurang kurang ini lah besar ya jadi kata guru ma yang lain aja apa ini yang simpel aja ya simpel yang memang pasti tepat ya ini apa namanya bantingan? yang tadi itu tomoe nange tomoe nange jadi pakai kaki dia ya aku bayangin apa? boleh sini megangnya apa sih? ini sini turun 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 ke belakang tulisnya langsung gini nah kalau di judul ada nggak? pasang-pasang atau gini? nggak ada ya? langsung gini aja langsung namanya kumikata kumikata itu apa namanya? kalau bahasa ini perebut baju gitu jadi kita saling pegang karena kita ini kita gak mau dipegang, dia mau dipegang ini gimana mau ngelepasnya gimana kalau udah dipegang? kalau ngelepas dia misalnya terganggu lawannya gitu ya dia bener-bener lawannya oh itu ngelak-ngelak gitu ya kadang juga gak melepas gitu ada trik-trik pernah gak sih gak sengaja kepukul gitu? oh pernah ada ya? ada apa sengaja gitu? soalnya dia pernah kemarin tuh disini mobil di Filipin saya ketemu sama Filipin tapi orang Filipin itu mulai materialisasi orang Jepang dia mungkin tekniknya emang tidak sengaja sih oh memang gak sengaja dia mau megang atas mungkin saya terlalu ini dia kepukul gitu niatnya tadi mau ngelepas gitu ya kepukul nah itu gimana itu? itu dis atau gak? enggak gak sengaja tapi kalau memang kelihatan sengaja langsung? di ada teguran teguran dulu apa disengaja apa gak kelihatan oke sekali lagi ada lagi gak? boleh gak omos ini teknik dasar omos oke jadi udah sama ini tinggal bandingan teknik dasar ini pinggang pinggang nih di sini sama seng itu namanya Ongos oh ini teknik dasar oh ini teknik dasar pinggang dasar sering dipakai gitu sama orang orang yang masih junior kalau kita namanya bandingan kaitan lah kalau gak segitu gak disilat kebandingan dasar cuman patal itu lah pengasah itu patal juga pinggang apa nih? boleh gimana lagi jadi alhamdulillah saya dapet ilmu nih bantingan silat itu memang bantingan juga cuman disini saya mendapatkan bantingan memang buat berantem ya bantingan yang kalau silat itu membanting orang yang menantang dulu kalau ini kan bantingan langsung itu kan kalau guntingan termasuk jatuhan bawah kalau guntingan satuan itu poinnya masih di bawah dengan bantingan jadi poinnya cuman tiga kalau bantingan tiga plus satu empat jadi makasih A udah di ajarin ilmu banget ini bener saya pengen belajar judul juga nih karena senyum saya juga banyak yang belajar judul boleh boleh judul saya juga pengen belajar meskipun kita sharing-sharing ini pertama kali ikut sejak kapan judul? saya sejak SMP SMP kelas 1 tahun berapa itu? itu dulu tahun 2001 2001 itu berarti kelahiran 89 89 nah saya 90 saya kelahiran 90 ya jadi kalau A A A SMP nya 2001 saya undo SMP nya 2002 yang makanya saya tahun kelahiran 28 jadi dari tahun 2001 itu udah ikut tandingnya? ikut tandingnya saya 2006 dulu mau poda ya karena itu tadi 2006 pertama kali ikut tanding? ikut tanding itu jadi 2001 nggak tahun ya? 2004 2004 itu udah ikut tanding tandingnya buat seleksi-seleksi tanding buat seleksi korga disini saya pertama masuk ke ini 2008 2008 mulai muncul nama ya? namanya itu udah mulai berkembang banget 2008 itu kan? saya ikut mulai ikut platnas 2009 oh platnas 2009 ya sampai kemarin terakhir sampai kemarin terakhir sampai sekarang nih lah ini termasuk senior ya atasnya 2011 2011 jadi memang prestasi udah lama ya? iya alhamdulillah jadi alhamdulillah banyak ini nih positifnya gimana nih? ya alhamdulillah banyak ya ini ya apa? ada bonus jalan-jalan gratis ya termasuk rumah ini ya? rumah ini ya rumah ini utupon 2012 alhamdulillah saya dapat tinggal limas jadi inilah sisi positifnya cuman kalian jangan melihat enak ya jadi atlet dapat gitu prosesnya itu panjang banget tapi ada dislok ya patah itu resiko prosesnya jadi gak segampang yang kata kalian jadi atlet itu enak dapat bonus segala macem cuman prosesnya susah prosesnya itu panjang panjang banget jadi ya terima kasih atas waktunya ya saya rasa cukup ilmunya hari ini nanti kita akan sharing-sharing lagi boleh saya akan kesini lagi ya boleh siap saya akan belajar lebih lanjut dengan sama Aisan ini buat Aisan makasih ya terima kasih teman-teman saya akhiri ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pecah silat salam 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 terima kasih terima kasih terima kasih